Hai Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial singkat mungkin enggak juga terserah dan kali ini saya memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi riset yang tidak mau keluar ya Jadi kalau misalnya risetnya udah diinstal jadi tidak mau keluar gitu jadi enggak mau muncul lah ya istilahnya di gamenya gitu ya tapi kalau misalnya kalian mau nonton bagaimana cara menginstall risetnya dengan lengkap gitu ya kalian bisa nonton di channel saya atau mungkin di ending video ini nanti pasti saya akan kasih ya semacam kartunya gitu ya Nah disini kita akan langsung saja pencet home gitu ya untuk riset yang lama dan ini saya udah pencet tapi nggak keluar-keluar gitu ya dan sini kalau misalnya kalian menggunakan riset yang jadul gitu atau mungkin yang zaman dulu gitu ya sini kalian bisa pencet shift F2 dan tidak ada apa-apa gitu tidak muncul apa-apa dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget ini adalah masalah di rendernya ya atau mungkin rendernya ya pokoknya ya untuk rendernya gitu ya di sini kita akan langsung saja start game dan sini kita akan langsung saja ke option ya pokoknya ke game apapun kalian langsung saja ke option dan sini kita akan ke grafik dan disini grafik apinya kalian tinggal ganti ke DirectX 11 ya sini kita akan restart now kita akan yes nah tapi untuk merestart disini kan juga harus mengganti gitu ya untuk mengganti disininya untuk di foldernya disini ada DXG kan nah disini kalian cukup ganti aja namanya kita akan rename ke D3D11 ya disini kita akan enter dan sini kita akan langsung saja membuka R2 nya ya Apakah bisa atau tidak semoga aja bisa ya untuk cara mengatasi fix nya cara mengatasi fix nya cara mengatasi gamenya ya cara mengatasi game yang ya yang risetnya tidak muncul dan alhasil risetnya sudah muncul ya dan game juga juga jalan gitu ya semoga aja enggak infinite loading ya semoga aja sih kayaknya enggak akan kalau misalnya all infinite loading itu kayaknya ada kesalahan mungkin kesalahan dari mungkin dari sistem kalian atau mungkin lagi settingnya dan komisinya kalian mau itu ya silahkan aja sih kalau misalnya mau nonton settingnya nanti saya akan bikin juga video settingnya jadi kita akan start game saja dan sini kita akan story mungkin untuk mencoba dan membuktikan Apakah akan infinite loading atau tidak sih kita akan menunggu sampai loadingnya beres semoga aja nge-infinite ya Oke udah Pak ya udah beres dari sini kita sudah sampai di sini dan disini warnanya udah lumayan bagus juga ya udah jadi bagus dan sini adalah efek aslinya kayak gini nih nah ini aslinya dan ini adalah warnanya gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti seperti biasa nama saya keidatulur berkasih dan thanks for watching bye bye selamat menikmati